kita mulai kita bikin heksagonal lagi ya seperti ini oke, dua-dua-dua ya seperti ini kita buat jadi 666 ya ini duanya disini oke disini ya ini dua-dua-dua maksudnya dua-dua-dua ini dua sini dua dan sini dua ya nah kita bikin semuanya 666 ya ini kita seperti ini oke kita bikin 666 tambahin ya kita tambahin lagi tiga ya tiga ya disini terus disini tiga ini tiga ini tiga sudah tiga satu lagi tiga ya disini oke oke ini kita seperti ini ya tiga-tiga-tiga ya berarti kita tambahin tiga-tiga lagi ya supaya totalnya 666 oke oke kita tambahin ini segitiga ini kita di prinsipnya kita lihat segitiganya aja yang mendekati ya disini terus disini segitiganya ini nah ini kita nah ya empat disini kita bikin tiga ya ya ini ini kita nah ini buat kuncinya lebih gampang jadinya gak lari-lari ya empat 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 sudah kita bikin tambah 666 ya jadinya ya kita bikin ya seperti ini ya 123 123 123 123 123 123 123 semuanya tiga tiga-tiga-tiga ya jadi membentuk heksagonal ya seperti ininya seperti di tengahnya ya sekarang kita disini ya kita ukur kita ukur yang ini kelebihannya kesini ini panjangnya panjangnya ya tiap ini harus sama ya jadi kita ikin sama sama panjangnya kanan kiri harus sama panjangnya ya disini kita panjang ini nya disini sama sini harus sama panjang ya ini diukur ya 11 cm 11 cm x 6 66 jadi saya bikin ringnya ini bikin ringnya 70 ya saya bikin ring ring saya step less 70 cm ini tadi tadi pertama saya udah salah salah ukurannya saya udah masukin sekarang kita ring kedua ya kita ring kedua kita sama persis sama ring pertama yang kanan di atas posisi kanan di atas ringnya 70 ya 70 cm yang kanan ini posisi di kanan di atas ring jadi selalu yang posisi yang kanan itu di atas ring ya diteruskan sampai selesai sampai muter ya nah seperti ini posisi kanan di atas ring jadi jadi lihatnya dari segitiga di bawah ya segitiganya yang di bawah posisi atas muter seperti ini ya jadi ini di atas patokannya yang posisi yang segitiga di bawah ya segitiga di bawah ini yang sebelah kanan yang arah kanan di atas ring berikutnya sudah dua baris sekarang kita tekuk tekuk lagi sininya kita tekukin semua keliling jadi dia ke dalam seperti ini jadi dua baris saja oke sudah ditekuk tekuk ke atas sekarang kita di posisi tengah sini di ujung ya yang ini yang ini kita jadi ujung sini ya kita ini sini seperti ini ya seperti ini kita bikin jadi kita tutup ini kita seperti ini ya jadi pakai yang ada di sebelah ujung nah kita buat seperti ini ya ini ya kita sama seperti tadi ini kita gabung ya ini disini kita gabung masuk ke dalam jadi seperti ini kita double karena kita mau kecilin ininya ya ya nah seperti ini ya kita selipkan disini ya terus ini kita teruskan lagi seperti tadi ini kita join disama sini ya ini sama ini kita join ya jadi yang ini kita masukin ke dalam dari kesini dulu baru ke dalam terus ini kita double ya kita double kita masuk kita selipin lagi disini ya ini yang ini sama jadi tiap sisi kita buat kita tutup ya tiap sisi ya kanan kirinya kita gabung ini ya seperti ini ini kita selipkan ke bawah sementara ya yang ini kita taruh atas kita double disini kita masukin kita selip ya ini lagi kita lakukan yang sama terus kita gabung sama ini yang ini kita masukin dulu sementara yang ini kita double ya sini kita selipkan ke dalam ya jadi pinggirannya semua kita ini seperti itu kita masukkan ke dalam ini kita double yang ini yang ini kita double yang ini kita masukkan ke dalam jadi mengecil ya dia satu sisi lagi satu sisi lagi ini ini kita taruh di dalam ini kita double nah ya jadi disini semua mengecil ya sisinya sini ya yang disini kita gunting yang satu sisi ini kita gunting tadi yang ini kita gunting kita selipkan sekali lagi baru kita gunting kita selipkan disini dibawah disini dibawah ya baru kita gunting yang sebelah sini tadi ya yang sebelah sini tadi ini kita gunting terus kita selipkan di dalamnya seperti itu ya nah ini kita gunting baru kita selipkan selipkan di bawahnya ya sebelah sini kita selip sekali lagi ya baru kita gunting kita selip sekali lagi baru kita gunting jadi dia mengecil jadi dia mengecil semua tinggal di tengahnya seperti ini ya jadinya semua pikirannya sudah ya nah ini yang sama ya ini yang kanan kiri ini kita sabung jadi satu satu juga seperti ini ya gini ini kita kebawahin sama seperti tadi ya ini kita double ini ya nah ini saya gunting dulu sedikit baru kita selipkan ya ke dalam sini ya di bawahnya ya seperti ini ya jadi satu sini sudah ini kita selipkan sini satu sisi sudah jadi kita ada enam sisi ya seperti itu ya satu yang ini yang kedua ini kita juga sama persis jadi ada enam sisi ini kita join sama sini ya ini kita masukkan ke dalam sini ini kita selipkan ya ini kita masukkan sekali lagi baru kita gunting ya oke sebelah sini juga tadi ini ya kita gunting sedikit baru kita selipkan di dalamnya ya jadi dua sisi sudah lakukan dengan sisi yang lain ya disini sudah dua sisi sebelah sini juga ya jadi ini ini ketemu ini ya ini ketemu ini ya ini kita masukkan ke dalam nih ya ini kita selipkan ke dalam sini gunting nah satu ini kita gunting pendek kita selipkan di bawahnya ya seperti ini ya lakukan dengan yang lain ya sama persis ya sudah selesai ya seperti ini ya tinggal atasnya ini disini kurang lebih 5 cm ya 5 cm kali 6 30 cm ininya saya bikin ring 30 cm kita masukkan ke sini ringnya ya tetap sama yang sebelah kanan di atas ring ya jadi posisinya sebelah kanan di atas ring ini jadi ada 6 ya ini yang arah kiri di bawah ring sebelah kanan di atas ring di atas nah seperti ini ya ini kita lihat disini tutupnya kayaknya terlalu besar ya 30 cm terlalu besar kita kecilin sedikit ya kita buka ini staples kita kecilin ya ini kita kecilin sedikit ini nah jadi seperti ini covernya ya kita ambil lagi ring ya tadi ya karena 30 cm tadi kecil gedean kita kecilin kecilin kurang lebih 1 cm ya nah kita seperti ini kita kecilin ya kita double disini ya untuk edgingnya aja seperti ini supaya bisa nah seperti ini ya nah kita seperti ini ya ini ringnya di luar eh di ya di luar kita masuk seperti ini ya kita ringnya di luar ini ringnya masih sama besar ya sama yang tadi sebelumnya kita ukur aja ininya supaya enggak kendor kita ukur lingkarannya aja ini ya ini ini kita masukkan seperti ini ya jadi sudah tinggal kita slapsleep ya ininya ini kita slapsleep ya agak dalam sedikit staplesnya dibuka supaya enggak ini kita nyakut-nyakut nah ini nah kita gunting gunting ya kita gunting ininya seseluruhan nah sudah jadi sekarang tinggal staplesnya kita buka ya oke done seperti ini thank you for watching multiple your you 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 Terima kasih.